oke ya selamat datang kembali kembali lagi bersama saya dan untuk kali ini kita membahas ketika seseorang tidak menjawab sebuah gugatan atau dalil-dalil posita posita dalam sebuah gugatan itu kalau menurut hukum dianggap mengiakan dalil tersebut atau dianggap sebuah pengakuan itu memang benar jadi kenapa kok sebuah gugatan itu perlu dijawab karena ketika Anda tidak menjawab gugatan tersebut itu dianggap sebuah pengakuan misalnya ada 10 gugatan atau 10 dalil dalam sebuah gugatan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah saya bahwa pihak tergugat telah mengambil tanah tersebut ketika Anda tidak membantah dalil-dalil tersebut berarti Anda dianggap sebagai mengakui dalil pihak gugatan itu benar jadi itu pentingnya Anda menjawab dalil-dalil dalam sebuah jawaban menjawab gugatan-gugatan dalam sebuah jawaban seperti itu jadi jangan sampai nanti didalilkan di dalam gugatan Anda tidak menjawab dalam sebuah jawaban atas gugatan oleh karenanya di dalam sebuah jawaban biasanya selalu disampaikan bahwa pada prinsipnya pihak tergugat menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan pihak gugat itu biasanya ada kata-kata seperti itu dalam sebuah jawaban atau pada prinsipnya pihak tergugat tidak perlu menjawab dalil-dalil pihak tergugat secara komprehensif karena intinya pihak tergugat tidak menyetujui seluruh dalil-dalil pihak gugat jadi ketika tidak bisa hadir seperti apa ya ketika tidak bisa hadir akan ada putusan first act dan majelis hakim dan di asas hukum ketika seseorang itu tidak menjawab atau tidak hadir itu dianggap sebuah pengakuan dan ketika tidak ada upaya hukum berarti gugatan pihak penggugat dianggap kebenaran seperti itu jadi lebih hati-hati ya ketika ada gugatan harus dijawab dengan baik ketika ada gugatan juga harus hadir di pengadilan terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati